Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya Nurholis Fardilah bersama Anda. Importir mobil premium PT Eurocars Arta Utama, terpaksa menaikkan harga jual mobil Porsche secara bertahap hingga 10% sesuai dengan kenaikan tarif bea masuk. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 132 garis miring PMK.010 garis miring 2015 tentang penetapan sistem klarifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Bea masuk kendaraan bermotor yang diimpor secara utuh naik 10%, dari yang sebelumnya 40% menjadi 50%. Menurut Public Relations and Media Force Center Indonesia, Salman Farouk Al-Hakim tidak bisa dipukiri bahwa kenaikan harga tersebut berkontribusi negatif pada penjualan Porsche pada tahun ini. Terlebih, kondisi perekonomian global dan domestik juga tengah melemah. Salman memperkirakan penjualan Porsche di Indonesia pada tahun ini lebih rendah 30% dari target yang telah ditentukan di awal tahun. Sayangnya, Salman Enggan menyebutkan angka pasti target dan volume penjualan yang turun. Namun demikian, Salman tetap optimis penjualan Porsche di tanah air pada tahun ini paling tidak akan sama dengan tahun lalu. Hal itu didukung oleh strategi pemasaran Porsche dengan mengikuti ajang GIIAS 2015. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nur Hawes Pardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!